Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Pandala Putra mengikuti rapat persiapan pilkada dengan Ketua Tim Monitoring Kalimantan Tengah Sabtu Nukruho Kamis kemarin. Rapat dilakukan dalam rangka merencanakan dan menyiapkan tahapan pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020. Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Pandala Putra mengatakan selama ini pemerintah Kabupaten Barito Utara dan penyelenggara pilkada selalu intens dalam berkomunikasi. Serta telah diaktifkan kembali Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK, Panitia Pemurutan Suara PPS, dan Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau PPDP. Sementara untuk Tempat Pemurutan Suara atau TPS, sementara sebaritu utara sebanyak 383 TPS. Sugianto juga mengatakan dalam setiap pelaksanaan tahapan pilkada diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan. Untuk tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Barito Utara dalam pilkada serentak 2020 ditargetkan 77,5 persen dengan jumlah pemilih sebanyak 107.380 orang. Sementara itu, Ketua Tim Monitoring Kalimantan Tengah Sabtu Nugroho mengatakan, kunjungannya itu dalam rangka monitoring persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah di bumi ia mulik Bengkang Turan. Pemerintah Kabupaten dalam rangka pilkada gubernur tahun 2020 ini, dan yang kedua lagi kita ingin mendapatkan masukan-masukan apa-apa persoalan-persoalan yang dihadapi selama ini. Salah satunya kita bawa ke atas, yang termasuk memaf kita bawa ke provinsi. Termasuk diantaranya adalah beberapa tenaga di bawah seluruh yang mengulurkan diri, tetapi tidak boleh lagi diisi oleh tenaga kontrak yang mudah. Sementara pihak dari sini kan ragu-ragu